Saat saya menyambutnya, tiba-tiba pedang itu berubah menjadi rosario. Saya tidak perlu seorang nabi untuk memberi penjelasan. Sudah jelas, dengan rosario kita bisa mengusir boko haram. Sedang jadi rosario, 700 milisi boko haram menyerah. Boko haram adalah ekstremis Islam yang brutal di Nigeria. Ideologi mereka kilapah, korbannya Islam dan non-Islam. Sejak April 2011, mereka menyasar orang Kristen secara sistematis. Mereka menyerang dan melakukan bom bunuh diri di gereja-gereja pada malam Natal 2011 di berbagai tempat. Korban manusia sangat banyak. 11.000 orang dibunuh. Puluhan ribu orang Kristen mengungsi kehilangan rumah dan harta benda. Orang Kristen yang tertangkap dipaksa masuk Islam. Yang menolak dibunuh. Menurut Uskup Maudu Guri, Monsignor Oliver Dume, ada 5.000 janda di kalangan Katolik saja. Suami-suami mereka dibunuh dan sebagian dari mereka dipaksa kawin dengan milisi. Ada 15.000 anak yatim piatu. Monsignor Dume mengatakan bahwa skala kerusakan bersifat kolosal, artinya sangat besar. Dan tanaman petani yang siap panen, dipanen paksa oleh Boko Haram, sesudah itu dibakar. Bulan Desember 2014, Uskup Oliver Dase Dume dari Koskupan Maudu Guri, Nigeria, mendapat penampakan Yesus. Di dalam penampakan itu, Yesus menyorongkan sebilah pedang kepadanya. Ajaibnya saat disambut, pedang itu berubah menjadi rosario. Di dalam selanjutnya, And I saw him, killer, this is Jesus, with a sword in his own hand. And I started trembling. I said, Lord, what is this? He didn't say anything. He just stretched out his arms with the sword in his hands towards me. And then I also stretched my hands and received the sword. As soon as I received the sword, it turned into a rosary. It turned into the rosary. Yesus mengucapkan kalimat pendek ini tiga kali. I didn't need any prophet to give me the explanation. It was clear. That with the rosary, we'll be able to expel Dokwaram from our diocese. That would be the intervention of his own mother, whom I so cherish, whom I'm so close to. And then if I encourage our own people to do the same thing, we will dislodge Boko Haram Limbas. And that's exactly what is happening. Most of these parts of our diocese that were under Dokwaram Limbas have been reclaimed. And our people have started coming back. So what does that prove? So what does that prove? Do we, does one need to know that yes, what the message of the Lord brought is correct. What does that mean they are that? Kejadian-kejadian lain yang diakini sebagai buah dari doa-doa rosary umat adalah 13 Oktober 2016, puluhan anak perempuan dibebaskan Mei 2017, 83 anak perempuan dilepas 3 Juli 2017, 700 milisi bersenjata buku haram menyerahkan diri, menyerahkan senjata-senjata mereka kepada aparat yang berwenang ternyata hati yang keras bisa dilunakkan hasrat brutal bisa dilembutkan seperti tertuang dalam kitab Yahya Skiel bab 11 ayat 19 aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat yang lebih menggembirakan lagi adalah kenyataan bahwa iman umat tak tergoyahkan seperti dikatakan oleh Monsignor Oliver Dumais karena despite this experience our people still remain strong in faith their faith is unshakable selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.